Untuk soal di atas, kita diminta untuk mencari penyelesaian pertidak saman berikut. Maka pertama, kita bisa misalkan dulu tandanya sebagai sama dengan. Maka di sini adalah 1 dikurang x sama dengan 0, kita akan dapat x sama dengan 1. Kemudian x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0, kita akan dapat x kuadrat sama dengan 1 atau x sama dengan plus minus 1. Plus minus artinya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Karena di sini x kuadrat dikurang 1, ada kuadratnya, maka di sini ada 2. Kemudian kita akan gambar garis bilangan, bulatannya kosong karena ditanda lebih besarnya tidak terdapat sama dengan. Kemudian kita akan tes daerah, saya akan ambil daerah yang tengah, saya misalkan x nya sebagai 0, kita substitusi x sama dengan 0 ke dalam pertidak saman awalnya. Kita akan dapat tandanya adalah positif. Kemudian untuk menentukan sifat batas daerahnya, kita lihat di sini. Nilai x sama dengan min 1 ada 2, dan x sama dengan 1 ada 3. Itu artinya bisa dapat kita tuliskan x dikurang 1 pangkat 3 karena x sama dengan 1 nya ada 3, kemudian x ditambah 1 pangkat 2. Artinya untuk batas min 1, tandanya tidak akan berubah karena pangkatnya genap, maka di sini tetap positif. Kemudian untuk batasnya 1, karena pangkat tertingginya adalah ganjil, maka kita bisa memakai konsep selang-seling. Karena di sini positif, maka setelah melewati batas 1 akan menjadi negatif. Kita akan mengambil daerah yang positif, karena tandanya lebih besar. Itu artinya himpunan penyelesaian untuk soal di atas adalah x kurang dari 1. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.